Bagi para kaum hawa, rambut terontok merupakan hal yang mengerikan. Karena, rambut adalah mahkota bagi wanita. Memang, rambut terontok merupakan hal yang wajar-wajar saja dialami oleh semua orang. Tapi, bagaimana jika rambut Anda rontok secara berlebihan tentu hal tersebut harus Anda ketahui penyebabnya. Maka dari itu alangkah baiknya Anda mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan rambut terontok. Simak ulasan berikut tentang penyebab rambut terontok. Penyebab rambut terontok keturunan-keturunan adalah salah satu penyebab rambut terontok yang sulit diatasi. Pada beberapa keluarga, gen yang menyebabkan rambut terontok bisa diturunkan pada anak-anak mereka. Penyebab yang benar-benar ahli di bidang kulit. Penyakit ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan rambut terontok. Antara lain, diabetes, lupus, kanker akibat efek dari kemoterapi dan kanker otak. Stres-stres adalah salah satu penyebab rambut terontok yang sering dialami oleh banyak orang. Stres yang berlebihan dapat mengakibatkan rambut terontok dan penurunan berat badan secara drastis. Stres menyebabkan kerontokan pada rambut yang tidak terjadi seperti biasanya. Untuk mengatasinya, cobalah untuk refreshing atau berjalan-jalan di pusat-pusat kota, taman, dan masih banyak lagi. Hormon ketidakseimbangan kadar hormon dapat terjadi oleh beberapa hal. Misalnya seperti orang yang sudah berusia 30 tahun lebih dan ibu yang sedang hamil atau pasca melahirkan, biasanya mengalami kerontokan pada rambut. Pengaruh obat-obatan bahan kimia yang terkandung dalam obat tersebut dapat juga memicu kerontokan. Terutama obat anti-depresi dan tekanan darah tinggi. Gaya rambut Sebelum melakukan perubahan gaya rambut, pastikan kesehatan rambut dan folikel tetap terjaga. Terutama bagi Anda yang akan mengubah gaya rambut yang terlalu ketat yang bisa menarik rambut hingga akarnya dan dapat membuat rambut lebih rapuh serta rentan patah. Perawatan rambut penggunaan bahan kimia seperti untuk mengecat, mewarnai, memutihkan, meluruskan atau membuat rambut bergelombang secara permanen dapat menyebabkan rambut Anda menjadi rusak jika perawatan tersebut tidak dikerjakan dengan benar atau karena berlebihan. Jarang berkeramas ketika rambut yang jarang dikeramasi akan terlihat lembap akibat paparan sinar matahari dan akar rambut dengan keringat. Keringat berlebih di kepala akan terlihat basah dan bisa juga dapat menimbulkan bau. Radikal bebas Radikal bebas seperti asap-asap kendaraan yang tentunya tidak baik jika terkena rambut. Akibat yang ditimbulkan salah satunya rambut terontok akibat penuaan dini. Selain akibat yang ditimbulkan rambut terontok, ada juga akibat yang lainnya antara lain, kulit menjadi keriput karena otot-otot menjadi lemah, terbentuknya bintik-bintik hitam di wajah dan kulit, timbulnya berbagai macam kanker. Itulah sembilan faktor penyebab rambut terontok. Jika Anda mengalami kerontokan rambut, bisa jadi salah satunya adalah sembilan penyebab di atas. Jangan lupa baca juga artikel tentang kesehatan rambut lainnya seperti menghilangkan ketombe secara alami. Semoga bermanfaat.